Oke, pangkut bapak, pangkut bantuan belakang kita, ini adalah pelajaran. Halo lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali dengan vlog Kreativo. Jadi, lebaran sudah selesai, sekarang waktunya kita kembali ke dunia kerja. Bagi yang berasal dari sebelah selatan dari Surabaya, ya yang kebiasaan setiap harinya nembus area warung, itu kan biasanya macet. Nah, kebetulan rumahku juga ada di sekitaran daerah taman, dan ini aku muncul dari dea lor. Dea itu kalau keluaran dari bunga raseh itu kan ke arah selatan itu. Nah, yang biasa lewat sini, ini kan ada bunga raseh ya, kita masuknya bunga raseh, di kanan ada gudang garam. Kita bisa masuk ke pintu keluar dari biskotak. Biskotak apa bener ya? Ya, dari biskotaknya ya, dari biskotak. Kita bila ke kiri, nantinya kita sedikit melawan arus, tapi biasanya memang di situ buat kendaraan roda 2 aja sih. Di kanan ada gudang garam, gudang garam ini bentuknya memang ikonik banget ya. Bueda banget dan besar. Kalau kita terus, biasanya itu mentok, nanti kita belok kiri, layang dari, cepatan layang dari bunga raseh itu kan. Ke kiri itu kan sukanya macet, karena banyak mengendara sepeda motor dari arah sidhojo. Nah, kita beloknya ke arah sini, dari setelah gudang garam tadi, kita akan belok ke pintu keluar dari biskotak loh. Ini tetap di bunga raseh ya ini ya. Tapi hati-hati di sini, karena kita itu sedikit melawan arus sih kalau di sini. Tapi memang ini adalah salah satu jalur tembus yang paling disukai, ataupun juga paling banyak digunakan oleh warga sini, ataupun juga para pekerja yang akan menuju ke Surapaya tentunya. Ini kita ambil jalur yang bagian kanan, kalau bagian kiri nantinya kita balik lagi ke terminal bunga raseh. Tapi di sini hati-hati ya, memang kita akan ambil jalur ke kanan, karena kadang ada biskotak yang keluar dari situ. Nah, ini dia lor, jalannya lor. Wink! Di sini dia. Nah, ini kita masuk kampung. Ini di bunga raseh timur ya, sini itu ya. Daerah bunga raseh timur. Nantinya, ya ini, kampung di sini itu uniknya ya. Uniknya, aku benar-benar senang banget kalau lihat ini, rumah ini. Ini adem banget di sini tuh. Ada pohon-pohonnya, ini masih Surabaya loh. Surabaya dekatnya bungur, masih ada tempat yang sangat rindang seperti ini. Di kanan ini juga. Wih, wadem di situ loh. Sejuk banget. Oke, kita menyusuri jalan yang ada di sekitaran. Ini perbatasan dengan tembok yang ada di terminal bunga raseh, terminal bunga purabaya. Kita menyusuri. Jalannya tidak terlalu lebar, jadi jangan kenceng-kenceng ya lewat sini ya. Ini kan jalan kampung. Jadi, kita juga menghormati yang ada di sini, warga yang ada di sini. Pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Kita kalau pengen nggak macet yuk, berangkat pagi sih sebenarnya. Nah, ini muncul di keluaran bunga raseh yang antar kota, antar provinsi itu ya. Nah, di sini kita akan belok lagi ke kiri. Kalau lurus, nanti kita mentok di jalan Ayani. Udah keluar di Ayani. Tapi, kita belum sukses melewati Bundaran Waru. Jadi, kita belok kiri lagi di sini. Ini biasanya juga tempat buat penitipan sepeda motor ya, di sini ya. Tetap, nggak usah kenceng-kenceng. Jalan 20 udah mentok ya, 20 ya. Jangan kenceng-kenceng kalau di sini. Ini namanya jalan kampung. Kita istilahnya numpang. Numpang lewat sini, biar nggak kenapa majat. Jadi ya, buru mati yang ada warga yang ada di sekitaran sini. Nah, ini jalannya. Kalau sebelum lewat sini, biasanya aku lewat yang Ramayana itu ya. Ramayana, belok kiri. Tapi, memang lebih muter. Ternyata ada jalan yang lebih cepat lagi. Dan juga menghindari kemacetan. Tapi, memang kita sedikit melawan arah saat masuk di keluaran dari... Itu ya, apa ya? Bisa Antarkota, Bunguraseh. Di sana. Itu juga keluaran parkiran ya. Parkiran dari kendaraan pribadi di Bunguraseh itu. Juga keluarnya dari situ. Kita masuk dari situ. Dan ini kita lewat kampung. Nanti tembusnya ini di dekatnya Cito. Kita udah muncul di Cito nantinya. Jadi, kita udah lepas dari Bundaran Waru. Yang notabene, kalau tiap pagi ya, pasti macet di situ. Gimana? Lancar ya jalannya sini ya. Cukup lancar jalannya. Jadi, enak kalau lewat sini. Nah, itu udah kelihatan Cito. Itu apartemennya Cito. Sayang banget ya, Cito itu ya. Sebenarnya Cito itu adalah salah satu mall yang cukup terkenal. Paling terkenal di Surabaya Selatan. Nah, ini. Ini di atas ini sudah jalan di Bunguraseh itu ya. Liria. Ini kita lewat terowongannya. Ini kalau malam, tekan kok di sini. Pencahayanya bagus. Ini kita belok kanan di sini. Nah, ini udah mulai kelihatan kan. Ramenya seperti apa. Ini kalau kiri. Kiri ini sudah Cito. Dan di kanan. Yak, kita sudah berhasil nembus dari Bundaran Waru lor. Hmm, cepat ya. Lebih cepat dari sini daripada kita muter-muter melewati Bundaran Waru. Itu lebih ribet sih kalau aku melihatnya ya. Lebih ribet dan juga suka macet. Namanya juga orang berebut masuk ke Surabaya ya. Semuanya pasti pengen cepat gitu. Kalau udah di Bundaran itu. Kalau kita beruntung ya lancar. Kalau enggak ya agak nyendat gitu ya. Apalagi di keluaran dari Bunguraseh. Yang antar provinsi. Itu lumayan itu. Antar kota, antar provinsi itu. Agak lumayan padat. Nah, ini kita sudah ada di. Apa ya? Ring Road. Wah, apa? Ring Road ya. Jalan tambahannya dari Ayani itu loh. Oke, ini sudah ada di Ayani sih. Kalau di kanan kan fokus buat kendaraan roda 4. Kalau di sini tuh roda 2 sama roda 4 juga boleh. Kalau di sini. Itu sudah kelihatan. Di depan itu ada trans icon. Belum jadi ya. Kita pernah mencari sana. Kiri ada Mitra 10. Jadi ya sudah sampai ini. Kita sudah ada di kota Surabaya. Cukup memangkas waktu yang cukup banyak ya. Daripada kita harus muter di Bundaran Waru. Biasanya macet sana. Nah, ini dia. Kalau kiri ini kan mudah trans icon. Aku sebenarnya kepengen ya. Duduk-duduk di depan ini. Tapi belum pernah sih. Dulu ke trans icon. Langsung-langsung. Ngelihat ke wahana yang saljunya. Ternyata harganya wih. Akhirnya langsung pulang. Tidak jadi. Daripada dipakai buat ikut wahana saljunya. Akhirnya tak pakai buat makan. Barat dulu berapa ya? Oh ya mahal kok dulu. Lumayan. Lumayan dan akhirnya tak hitung-hitung. Wih, buat beli makan aja. Beli makan. Buat 4 orang udah cukup. Masalahnya kita ekornya ada 4 deh. Satu keluarga ada 4 deh. Lumayan. Kalau masuk gitu. Ini udah lancar ya. Masuk ke Surabaya. Surabaya kalau pagi hari ya. Seperti ini. Komisinya. Ini kita jalan ya. Ya enak aja ini. Belum terlalu macet. Karena masih cukup pagi ya. Ini kalau agak siang dikit. Ya biasanya lebih padat lagi. Surabaya. Wah. Hiburan udah usai ya. Kembali lagi ke rutinitas lor. Rutinitas kita apa. Selain kerjaan ya jalan-jalan kayak gini. Ini kita lihat ya. Depan juga sudah mulai lebih rame lagi. Jadi inilah Surabaya ya. Kalau pagi suasainya seperti ini. Asik ya. Hari ini kebetulan juga mataharinya bersinar cukup cerah. Tidak ini apa itu. Tidak mendung. Kalau mendung kurang seru ya. Wah itu di kanan ada base ya. Base apa ya. Bener gak? Itu base mansion. Apartemen ya itu ya. Di kanan. Ini bungaran pulak. Ini dulu sebelum ada ringlet ini. Eh macetnya disini. Bener-bener macet loh disini. Tapi Alhamdulillah sudah ada tambahan jalan ini. Jadi sekarang lancar. Nah. Ini nanti aku ambil gambar cuma sampai ini ya. Apa itu? Jawapos gitu ya. Grapena ya. Karena istri memang kerjanya disitu. Jadi ini pagi ini adalah jadwal mengantar istri. Ya kadang-kadang diantar juga. Terus kemudian rata yang gremeng gitu ya. Gremeng piye biasanya. Kayak jam segini kan masih tidur. Habis ngantar anak istilah bentar. Nah ini jadwalnya ngantar istri. Yowes lah. Gak apa-apa. Sekali-kali oke. Eh ini polda. Kalau kiri. Kiri polda. Ini rumah sakit polda ya tadi. Rumah sakit polda. Lanjut disini ada polda. Kalau polda itu kalau pagi biasanya ada helikopter. Tapi gak kelihatan sekarang. Ini kan terlalu di depan kita. Mau ini intip-intip nantinya malah ditembak. Bedil bulan gitu kan. Seru. Oke. Oke perjalanan kita hari ini cukup sampai disini ya. Jadi ada satu jalan yang bisa memangkas. Waktumu cukup panjang. Eh cukup banyak ya. Bisa dipakai nantinya. Kalau memang dari arah yang sama. Dan juga menuju ke tempat yang sama. Oke liat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit informasi buat kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.